Ya, thank you yang sudah nge-klik video ini Bagi kalian yang baru Mampir ke channel gue, gue ucapkan selamat datang Dan sekarang ini adalah Pertandingan Great League Go Battle League Dengan draft Umbreon, Victrable, dan Lantern Jadi, gue Di Preseason ini Terus akan mencoba beberapa draft Yang memang worth untuk kita bawa Di Go Battle League Jika sudah masuk ke Season 1 Jadi, dalam satu bulan ini Sampai bulan Maret Ini kita masih Preseason Jadi, mempunyai kesempatan Untuk kita belajar Kemudian, mengetahui musuh-musuhnya Belajar Pokemon, dan lain-lain Dan di bulan Maret Nanti, itu mulai akan Season 1-nya Ini adalah match pertama Antara Umbreon melawan Dioxys Defense Kemudian, Dioxys Defense-nya ditarik mundur Dan digantikan juga dengan Umbreon Ya, gue juga ganti disini dengan Lantern Lantern merupakan tipe Water Electric Yang pada waktu lalu Mendapatkan Fast Move terbaru Yaitu Spark Jadi, Spark itu merupakan tipe serangan Elektrik yang lebih cepat Dalam menghasilkan energi Dibandingkan dengan Charge Beam Karena mungkin dulu Charge Beam yang paling cepat Untuk Lantern Tapi sekarang sudah ada Spark Jadi, untuk Musuh Telang tersendiri disini Dia memiliki Thunderbolt Hydro Pump Dan Thunder Jadi, yang biasa kita gunakan Itu Thunderbolt Dan Hydro Pump Karena, kalau kita ganti Thunderbolt Dengan Thunder Itu lumayan lama sih Thunder-nya Ya, gue menggunakan V-Tribble disini Untuk mengontor Mud Boy Atau tipe-tipe Water Seperti Azumarill Kemudian Swampert Quagsire Dan lain-lain Karena Setelah beberapa pertandingan ini Jadi, mungkin sudah 50 kali battle Azumarill dan Swampert ini Banyak didominasi oleh Train Thunder di Go Battle League Jadi, Razor Live ini Dia memiliki power 11 Dengan Bisa menghasilkan energi Dalam 1 Razor Live itu 4 energi Dengan durasi 1 detik Ya, memang agak lama sih 1 detik itu 4 energi Itu lama banget Tapi, di match-nya disini lumayan 11 ya Hampir mirip sama Confusion 13 Ya, kembali seperti di lead pertama Umbreon melawan Dioxys Defense Secara typing disini gue menang Karena Psychobus yang dihasilkan Pasti tidak efektif ya Bahkan Umbreon ini mendapatkan imun Sehingga Tidak ada rasanya Terhadap Psychobus yang dihasilkan oleh Dioxys Defense Ya, jika terjadi match-up Antara Umbreon Dengan Venosaur Ya, hajar terus aja Pake full play Ya, karena full play Lebih cepat Dibandingkan dengan Last Resort Ya Dan di match-nya Sama-sama netral Ya, itu adalah match pertama Dan sekarang kita masuk ke match kedua Ya, jadi dalam 5 pertandingan ini adalah 5 pertandingan yang mungkin perlu gue share Karena Bagus sih Ada beberapa pertandingan yang Gue kalah juga Kemudian Gue menang Talak juga Ya Ya, atau si Krok Merupakan tipe fighting Poison ya Ya, ini adalah Left Blade Disini ada Ada banyak varian ya Chastos yang mungkin bisa V-Tribble Gunakan ya Seperti Slush Bomb Left Blade Solar Beam Axis Prey Dan Light Tornado Tapi yang bisa Biasa kita gunakan ya Untuk V-Tribble ini Left Blade Dan Slush Bomb ya Karena Slush Bomb Untuk meng-counter Tipe Glass Kemudian Left Blade ini Untuk meng-counter Tipe Water Dan Tipe Ground Ya Ya, jadi untuk Umbreon Jika terjadi macet Antar Tipe-tipe flying ini Seperti Altaria Kemudian Skarmory Kemudian Tropius Ya Gue berani Gue berani Battle dengan Umbreon Kasih aja Volvetrous Ya Ternyata Diswitch sama dia Ya Keuntungan gue disini adalah Gue mendapatkan Akses Standard Bolt Ya Untuk Lanternya Jadi Pasti Super efektif Terhadap Voliward Yang merupakan Tipe Viking Water Ya Dibandingkan dengan Thunder ya Dimage yang dihasilkan Memang lebih kecil sih ya Jadi Kalau untuk Thunder Bolt Dimagenya 90 Untuk Thunder itu Dimagenya 100 Cuman beda 10 Dimage Tapi Cost Energy Lebih cepat Thunder Bolt Sebesar 55 Untuk Thunder 60 Jadi untuk Perbedaan Dimage Energy itu Lumayan berasa sih Lumayan bantu Dan cepat Ya Thunder Bolt berikutnya Untuk Play Wad Ya Gue ganti lagi disini Dengan Umberian gue Yang memang sudah siap Untuk mengeluarkan Full Play Ya jadi Pentingnya kita Untuk Menyimpan Energy ya Untuk Di Momen-momen Krusial seperti ini Ketika Sudah di Late game Gini Kalau misalkan Kita masih farming Aja Kemungkinan besar Agak sulit ya Makanya Kita butuh Mengisi Energy Bank Jangan sampai Kosong Di Akhir pertandingan Gitu Ya untuk Energy Bank itu Kalian bisa Menampung Energy Sebesar 100 Energy Untuk Satu Pokemon Energy Bank Itu Dihasilkan Dari Fast Move Yang Kalian Berikan Jadi Fast Move Itu kan Menghasilkan Energy Jadi Energinya Itu Maksimal 100 Yang bisa Tertampung Di Energy Bank Jika sudah 100 Maka Fast Move Kalian Akan Terbuang Sia-sia Jadi Jangan terlalu Lama Untuk Farming Full Play Berikutnya Untuk Altaria Gak sempat Disini Hampir Saja Full Play Satu lagi Kembali Ke Lantern Ya Gak cicil Jadi Kalau misalkan Posisi Darah Musuh Memang Sudah Sangat Tipis Dan Habis Mengeluarkan Fast Move Jangan Kita Keluarin Fast Move Untuk Membunuh Pokemon Lawan Yang Memang Darah Sudah Tipis Cicil Aja Pak Fast Move Sampai Mati Tapi Memang Kita Harus Prediksi Jangan Jangan Dia Mau keluar Fast Move Lagi Dia Harus Banyak Latihan Supaya Kalian Tau Jadi Karena Kita Cicil Sampai Musuh Mati Fast Move Kita Untuk Pokemon Dia Berikutnya Gue Langsung Switch Dengan Victrible Disini Memang Memang Dibandingkan Dengan Razor Life Pokemon Lain Seperti Venosaur Kemudian Ludicolo Juga Ada Jadi Menurut Gue Yang Paling Sakit Ini Ajalah Razor Life Victrible Ya Memang Kalau Victrible Temu Skarmory Kalah Telak Kalah Telak Halternya Juga Kalah Ya Gue Masih Konsisten Dengan Menggunakan Umbreon Sebagai Lead Pertama Dan Disini Sebenernya Gue Udah Kalah Bukan Kalah Typing Sebenernya Si Regisil Ini Memiliki Akses Focus Blast Yang Memang Tipe Fighting Yang Sangat Efektif Terhadap Umbreon Ini Kalau Gue Nggak Shield Ya Mati Gue Nggak Mati Mungkin Sekarat Tapi Lumayan Makanya Disini Gue Switch Dengan Long Term Nah Long Term Disini Gue Set Dengan Hydro Pump Juga Ya Walaupun Demagenya Netral Tapi Lumayan Sakit Terhadap Lantern Lumayan Sakit Jadi Kalau Misalkan Kalian Ketemu Dengar Regisil Hati-hati Tapi Kalau Misalkan Dia Keluarkan Flash Cannon Itu Nggak Berasa Terhadap Lantern Lantern Merupakan Tipe Electric Water Electric Nya Membuat Steel Nya Ini Jadi Nggak Berasa Jadi Dimage Steel Nya Cuma Satu Per Empat Bahkan Nggak Sampai Setengah Jadi Nggak Rasanya Terhadap Lantern Flash Cannon Ya Disini Gue Keluarkan Umbrion Lagi Dan Tipe Dark Yang Dimiliki Oleh Umbrion Ini Merupakan Apa Ya Anti Anti Shadow Ball Jadi Anti Tipe Ghost Karena Dark Ini Dia Immun Terhadap Tipe Ghost Ya Seperti Itu Kan Gue Cucil Aja Pake Flash Smooth Dan Caktus Nya Gue Siapkan Untuk Pokemon Berikutnya Dan Ternyata Azumarill Ya Azumarill Memiliki Akses Playrock Takutnya Musuh Meneset Dengan Playrock Dimana Playrock Merupakan Tipe Serangan Fiery Yang Sangat Efektif Terhadap Umbreon Jadi Memang Gue Paling Males Kalau Ketemu Umbreon Itu Ketemu Azumarill Ya Ini Adalah Serangan Yang Sangat Efektif Untuk Azumarill Yaitu Thunderbolt Ya 3 Per 4 Darah Ya Lumayan Oh Ternyata Hydropam Berarti Dia Menesetnya Ice Beam Ice Beam Hydropam Karena Ice Beam Itu Tidak mungkin Dipisahkan Dari Apa Dari Azumarill Ya Masuk Ke Pertandingan Berikutnya Dan Ini Adalah Pertandingan Terakhir Ya Kalau Tidak Masalah Ya Ini Macat Antara Umbreon Melawan Umbreon Dan Disini Tergantung Dengan Produk Dari Umbreon Itu Sendiri Kemudian Dari Piggyback Ya Dari Skill Piggyback Kemudian Dari Undertapping Nya Ya Jadi Tadi Sengaja Gue Biarkan Umbreon Lawan Itu Mengeluarkan Charge Move Perluan Ya Ini Adalah Charge Move Kedua Last Resort Karena Kalau Kita Kasih Focusing Gak Efektif Ajar Terus Pakai Last Resort Dan Kalau Misalkan Kalian Gak Punya Last Resort Ya Matilah Kalian Karena Umbreon Ini Memiliki Cuma Punya Serang Anti Bedak Doang Yang Dipunyai Umbreon Itu Cuma Vowplay Kemudian Dark Pulse Cuma Dua Itu Doang Casus Last Resort Ini Karena Legasi Yang Diberikan Pada Komedi Waktu Lalu Terakhir Disini Adalah Momen Dimana Last Resort Terakhir Disini Ya Dan Kemudian Gue Tidak Memberikan Last Resort Karena Dari Segini Gue Lampau Play Nah Ya Mungkin Musuh Tetap Gekah Untuk Menggunakan Last Resort Ya Tapi Kalau Dari Segitu Ya Gue Lampau Play Aja Walaupun Gak Efektif Pasti Mati Ya Dengan Matinya Apa Umberian Dia Pertama Kali Jadi Gue Bisa Mengontrol Pertandingan Dan Ternyata Disini Gue Salah Gue Enggak Memperhatikan Bahwa Ternyata Fast Move Nyatropius Ini Razor Left Gue Kira Wing Attack Mati Lah Gue Ya Disini Satu Melawan Dua Posisinya Masih Sama Sama Dua Shield Ya Kita Lihat Disini Adalah Kehebatan Dari Victorable Ya RLS Pertama Gue Block Dan Ini Adalah Left Blade Yang Sebenernya Untuk Mengambil Shield Trophius Ini Ini Game Agak Nge-lag Cuman Nge-lag Nggak Di Gue Sih Karena Gue Cek Jaringan Gue Lancar Dan Sepertinya Dia Yang Nge-lag Dan Kalau nge-lag Itu Ajar Naja Nggak Sudah Dekasih Ya Laser Left Yang Kedua Ya Ternyata Di Shield Sekarang Shield Abis Ya Dan Disini Gue Shield Ini Pokemon Terakhir Gue Dan Kalau Nggak Shield Pasti Mati Ya Dan Langsung Bertemu Dengan Azumarill Ya Gue Tenang Sekali Disini Lancar Left 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 Sorry Ya Cukup Dua kali Sekali Left Langsung Mati Ya Itu adalah Lima pertandingan Gue Menggunakan Draft Umbreon Victrable Kemudian Lanturn Ya Mungkin Draft itu Bisa kalian Gunakan Tapi Hati-hati Jika Bertemu Dengan Regisil Di depan Atau Tipe Fighting Di depan Ya Kalian Harus Cepat Berpikir Dalam Mengatur Strategi Dengan Komposisi Tiga Pokemon Tersebut Yang Merupakan Komposisi Yang Bagus Bisa Kalian Coba Terima 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 Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Yang Belum Subscribe Terima 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 Sampai Jumpa Di video PV Berikutnya